Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara Average Up Saham. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang cara Average Up Saham, kita harus memahami dulu, ya. Rekan-rekan harus memahami dulu bahwa ketika kita hendak melakukan Average Up Saham, maka dipastikan dulu bahwa saham itu bergerak naik, ya. Tidak mungkin kita Average Up kalau sahamnya itu tidak bergerak naik, jadi harus bergerak naik dulu. Jadi penting bagi rekan-rekan untuk menentukan apakah sebuah saham itu sedang uptrend, downtrend, atau sideways, atau ranging. Nah, kita sudah membahas ya tentang bagaimana cara menentukan apakah saham itu sedang uptrend, downtrend, atau sideways, ya. Silakan rekan-rekan cari, jika belum tahu, silakan lihat di channel ini cara mengetahui kalau saham itu sedang uptrend, seperti itu, ya. Ada videonya, silakan cari di channel kami. Nah, yang pertama dilakukan sebelum kita Average Up adalah bahwa kita harus tahu bahwa saham itu sedang naik, ya. Nah, yang cara paling simpel yang kita lakukan sekarang ini adalah dengan menggunakan MA20, ya. MA20. Kita, ibaratnya kita sedang trading dengan menggunakan MA20. Contoh sahamnya ini adalah saham Petrosi, atau PTRO, seperti itu, ya. Kalau kita trading dengan MA20, maka biasanya kita beli pada saat harga atau candlestick memotong ke atas garis MA20. Ya, belinya adalah di sini, ketika memotong ke atas, ya. Nah, jualnya kapan? Jualnya ketika memotong ke bawah, ya. Moving Average, candlestick memotong ke bawah, Moving Average 20. Nah, seperti itu. Kita sudah membahasnya dulu, waktu kita ada video khusus membahas tentang Moving Average. Silakan cek lagi, seperti itu, di indikator saham lengkap, ya. Ada playlistnya. Nah, kita akan membahas kemudian bagaimana cara Average Up saham, ya. Ketika rekan-rekan trading menggunakan Moving Average 20, maka rekan-rekan membeli saham ini pada saat candlestick ini, perhatikan scroll, memotong garis MA20, ya. Setelah itu, berarti kita menggunakan ini, ya. Setelah itu, di kasus saham PTRO ini. Berarti kalau beli di sini, ini sekitar Rp1.240.000, ya. Rp1.240.000, di sini. Ya, beli di sini. Nah, lalu kemudian harga bergerak naik, ya. Nah, maka rekan-rekan boleh beli atau Average Up atau nambah posisi, itu ketika saham itu mantul dari support. Nah, kalau kita sedang ber-trading menggunakan Moving Average 20, maka kita menggunakan garis itu sebagai garis support, ya. Seperti itu. Nah, kapan saja? Nah, perhatikan ini. Perhatikan ada Rp4.1.2.3.4. Ini adalah saat yang tepat bagi rekan-rekan untuk Average Up. Jadi, kalau tadi beli di sini, ya, beli di sini, di Rp1.240.000, lalu kemudian naik, lalu kemudian turun, ya. Lalu, candlestick ini memotong ke bawah dari MA20, lalu tertolak ke atas, ya. Lalu kemudian rebound seperti itu, ya. Bukan Technical Rebound, tapi benar-benar rebound seperti itu. Setelah Technical Correction, ya, naik ke atas. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk beli. Jadi, di sini beli. Ya, dari sini beli, ya. Beli awal di sini. Lalu naik, turun. Nah, ini mantul dari support. Di sini beli. Pas mantul dari support, beli. Nah, kita berarti nambah posisi di sini. Terus, lalu kita ikuti lagi, naik, terus turun. Nah, di sini ada mantul lagi. Beli lagi di sini. Nah, seperti itu. Dengan begitu, kita melakukan Average Up. Lalu, kemudian dia naik beneran. Nah, naik ke atas, seperti itu. Nah, rekan-rekan juga masih bisa Average Up di sini. Ketika ini mantul lagi. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sini sebaiknya dijual saja. Ya, seperti itu. Ada aturan candlestick yang mengharuskan Anda sebaiknya menjual di sini. Ya, ketika setelah Average Up di sini. Atau mungkin setelah di sini. Seperti itu. Karena ini posisinya candle sedang tidak baik. Ya, secara psikologis. Seperti itu. Rekan-rekan bisa mempelajarinya di pelajaran candlestick di channel ini. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini bukan Average Up ya. Karena ini sudah turun. Lalu naik lagi. Ya, abekan saja yang panah merah yang ini. Tapi gunakan yang satu, dua, tiga ini. Jadi, ketika dia sekali lagi mantul dari support ya. Jadi, konsep dasar Average Up ini sangat mudah. Jadi, yang pertama sahamnya harus uptrend dulu. Lalu yang kedua, tentukan support dari uptrend itu. Ya, lalu yang ketiga, nambah atau Average Up itu belinya di support. Ya, seperti itu. Jadi, sekali lagi, tentukan uptrend dulu. Ya, apakah itu uptrend atau tidak. Ini harus uptrend. Untuk Average Up harus uptrend. Satu, uptrend. Lalu kemudian yang kedua, tentukan support. Lalu kemudian ketiga, beli ketika menyentuh support. Lalu membalik ke atas. Seperti itu. Saya rasa cukup sekian ya. Semoga mudah dipahami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.